Menghadapi arus mudik lebaran, Menteri Perhubungan bersama dengan Menteri Kesehatan Minggu Usia memeriksa kesiapan di Bandara Soekarno, Hatta, Tanggerang, Banten. Usai memeriksa pesawat, pemerintah menyatakan semua armada maskapai penerbangan laik untuk terbang. Didampingi langsung para stakeholder di Bandara Suta. Menteri Perhubungan langsung melakukan rem cek ke salah satu pesawat yang terparkir di Afron Terminal 1 Bandara Suta. Menurut Menteri Perhubungan, rem cek dilaksanakan secara acak dan berlaku untuk semua unit armada penerbangan. Sementara menurut Menteri Kesehatan Nila Muluk, pemerintah telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para pilot dan pramugani. Sudah seluruh pesawat sudah kita lakukan rem cek dan Alhamdulillah apa yang kami lihat, semua pesawat ready untuk berjalan. Namun demikian, kami tetap penyembau kepada makapai, kepada operator Bandara untuk melakukan kegiatan secara konservatif. Apa yang dilakukan konservatif itu? Segara SOP yang ditetapkan oleh otoritas Bandara, seyoganya dilaksanakan dengan baik. Ini kita pernah mendengar dulu ada yang mendengar pemakaian narkoba. Jadi memang narkoba ini kita cek secara random, jadi tidak memang selalu kita bisa random. Saya kira ini jauh lebih baik, jadi mereka akan selalu tahu bahwa mereka suatu hari akan bisa terkena cek di random ini secara acak. Terima kasih telah menonton!